Wahai hamba Allah, sekarang kamu telah meninggal dunia Sekarang telah berpindah ke alam kubur yaitu alam barzah Kamu jangan sampai lupa perkara yang dibuat pegangan ketika kamu berpisah dengan kita semua Yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah SWT Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT Wahai hamba Allah, berhati-hatilah jika kamu ditanya oleh dua malaikat yang diserahi oleh Allah menguji dirimu Kamu jangan kaget dan jangan gentar Mengertilah sesungguhnya yang akan mendatangimu adalah sama-sama makhluk Allah Wahai hamba Allah, jika dua malaikat bertanya padamu seperti ini Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa ikhtikotmu? Dan apa yang kamu imani jika kamu mati Jika kamu ditanya seperti itu, maka jawablah Tuhanku Allah Jika ditanya untuk kedua kalinya, jawablah Allah itu Tuhanku Jika ditanya untuk ketiga kalinya, pertanyaan terakhir Kamu jawab dengan tegas, jangan gemetar Dan takut Allah itu Tuhanku Agama Islam itu agamaku Nabi Muhammad itu nabiku Al-Quran itu panutanku Solat itu kewajibanku Semua orang Islam itu saudaraku Hidupku dan matiku menetapi ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wahai hamba Allah Hujah-hujah yang telah aku ajarkan padamu itu Peganglah dengan kuat Mengertilah bahwa kamu akan tinggal di alam kubur Sampai besok hari kiamat Yaitu, harinya orang-orang ahli kubur dibangunkan Wahai hamba Allah Bahwa kematian itu hak Bertempat di kubur Pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur Hari dibangunkan dari kubur Adanya hisab Timbangan amal Surat al-mustaqim Neraka dan surga itu Semuanya hak pasti adanya Sesungguhnya Allah akan membangunkan orang yang ada di dalam kubur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton